Pemerintah Saudi Arabia menghentikan sementara kedatangan jemah umroh yang masuk ke negaranya, termasuk asal Indonesia, guna mencegah masuknya virus corona ke negaranya. Hal ini tentu saja membuat sejumlah travel umroh terdampak. Alasannya tak lain karena dalam waktu dekat, mereka harus memberangkatkan sejumlah jemah umroh. Seluruh persiapan mulai tiket pesawat, hotel, hingga visa pun ada yang sudah keluar. Seperti yang diungkapkan pimpinan Dallas Cabang Sukabumi, Ahmad Solehuddin Ridwanullah, yang mengatakan ada sejumlah keberangkatan jemah umroh pada bulan Maret ini, terdekat pada tanggal 2, 12, 17, 18, dan 27 Maret 2020, di mana visa para jemah juga sudah keluar, artinya sudah boleh berangkat. Namun pihaknya mendapatkan informasi keberangkatan mulai tanggal 27 Februari 2020 ini di stok. Saat ini pihak Dallas belum dapat menentukan sikap, karena tidak mengetahui sampai kapan keputusan pemerintah Saudi Arabia ini dimuka kembali. Namun pihaknya berharap ada kebijakan tersendiri dari pemerintah Indonesia, karena pihaknya sudah memusah visa, hotel, maupun pesawat. Ini luar biasa, jamaah yang sudah dari bandara tidak bisa berangkat, dan jamaah yang belum berangkat pun, sampai kita nunggu keputusan dibuka kembali visa dan penerbangan Saudi Arabia. Waktunya tidak bisa ditentukan, apakah dalam seminggu, dua minggu, atau tiga minggu. Jadi semua calon jamaah diharap untuk bersabar, menunggu keputusan dari Saudi Arabia sampai dibuka kembali, sehingga sudah dibuka kembali, maka akan dijadwal ulang kembali penerbangannya untuk keberangkatan Saudi Arabia. Khususnya, jamaah umur Dallas to Air Travel, kita juga terkena yang penerbangan dari Surabaya hari ini, ada 40 peg, tidak bisa terbang. Dan kita ada keberangkatan 2 Maret, ada keberangkatan 12 Maret, 17 dan 14, dan 27 Maret. Ini semua kena dampak. Mudah-mudahan ditutupnya tidak lama, seminggu atau bulu, tapi kita tidak tahu berapa lama akan ditutup. Kuawan berharap pemberhentian keberangkatan Jemah Umroh ini, tidak lama dan bisa kembali normal dalam waktu dekat. Untuk itu, pihaknya tetap menunggu informasi yang jelas, agar informasi tidak salah, dan tetap menunggu surat kedaran yang resmi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!